Intro Tapi di usia perkawinan yang ketiga nanti bulan Januari ya, tentu gak mudah kan. Keliatannya sih asik-asik aja kan, ya kan? Masih mudah, dinamis, not as simple as that pastikan. Gak sesimpal. Iya, pastinya sih memang kita masih terus belajar ya, karena dulu proses kita pacaran tuh kan hampir 5 tahun, kita kira kita sudah sangat mengenal satu sama orang lain, ternyata waktu kita sudah serumah, sekamar yang benar-benar hampir 24 jam kita melihat pasangannya, oh banyak banget ya ternyata, emang perbedaannya itu. Apa yang paling perubah? Sebenarnya bukan perubahan, tapi yang kayak, ya yang simple lah, cara tidur, pola makan, kan dulu kalau lagi mood, ya kan? Itu kan beda. Yang mana yang moodnya paling parah? Ngaku aja, daripada ditunjuk saya ngaku aja. Dia mood-mood kan? Mood bisa naik turun. Oke. Mood bisa naik turun, gitu. Kayak gitu-gitu yang memang harus menyesuaikan. Kalau dulu kan, misalnya orang pacaran, teman-teman-teman doang. Kamu lagi apa, lagi apa? Padahal di sana lagi ngapain, naik-ngapain kan, teman-teman by phone aja. Kalau sekarang benar-benar ngelihat banget. Ngebangunin dia tidur, kalau waktu jaman pacarnya kan cuma dari telepon doang kan. Ini kok gak diangkat-ngkat? Kalau karena dia kan ada kerjaan pagi. Kalau sekarang kan benar-benar yang, po-po, bangun, bangun, bangun. Ini yang gak bangun-bangun. Jadi kayak gitu-gitu sebenarnya yang... Reality budget ada. Banget, banget gitu. Dan itulah indahnya sih di situ yang kadang-kadang... Justru malah sweet kan. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi jauhan, aku lagi di mana, dia lagi di luar kota. Itu tuh suka bikin kangen. Duh jam segini aku lagi harus bangunin dia. Itu-gitu. Karena rutinitas setiap hari dilakukan, tiba-tiba kan lagi ada tugas orang-orang. Lagi gak ada, iya. Yang berubah dari usia apa? Yang berubah? Makin matang kelihatan, ya? Oh, tenang. Gak lebih nyabar. Kalau dulu jaman pacaran panikan orangnya. Terus sekarang lebih tenang. Terus, apa lagi ya? Sebenarnya saya gak ngeliat banyak perubahan di usia. Karena memang secara pribadi saya anggap... Usia kepribadiannya sudah jauh lebih matang daripada saya sih. Saya yang masih kadang-kadang sering kebawa sama lingkungan. Jadi ya, saya beruntung sekali punya istri begini. Jadi bisa jadi cerminan buat saya juga. Dan untuk jadi remnya saya ketika saya udah mulai kebablasan. Masih boleh ngerokok gak dia? Katanya sih udah berhenti. Jadi pas ulang tahun Ara kemarin, 10 April, memang aku ngasih limit ke dia. Sebelumnya terserah. Tapi ulang tahun udah ya. Dan memang waktu itu permintaan. Aku gak nyuruh sama sekali Ara. Karena dia permintanya make quiz-nya. Ulang, kakak maunya apa gitu. Terus yaudah sekarang aku serahkan aja. Kalau udah anak yang minta mau gimana ya? Aku tuh sekarang udah nyerahin aja gitu. Ya anak udah gede. Eh tapi bagian yang paling disukai dari wajah istri tercinta katanya bibir. Iya. Itu makanya bikin kosmetik denang untuk bibir. Iya gak ya? Ya apa ya? Bacanya seksi sih bibirnya. Jadi bagian paling menarik kalau disuruh milih saya suka bibir. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu ya? Pertama kali. Oh ketertarikan pertama disitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Buat usi? Mata. Mata? Oh ya ciri khasnya matanya begitu dia. Matanya begitu. Oke bicara soal daya tarik, ketertarikan, persona di Jazz Alvin. Ada informasi tentang sahabat-sahabat Jazz Alvin yang memiliki matanya indah kayak matanya usi gitu. Jadi selain bibir tadi mata juga bagus ya? Iya dong. Nah ini beritanya tentang Nabila Sakib, ada Kimberly Rider, ada Paula Verhoeven, dan Raevalen Estama di Jazz Alvin. Yuk kita lihat. Tapi merasa gak sih masing-masing punya mata yang indah berkarakter? Coba lihat ya, matanya keren-keren banget sih. Merasa gak? Kalau aku kan yang namanya omongnya. Yang namanya perempuan tuh tidak pernah ada puasnya. Selalu melihat apa ya, ia bersyukur, pasti bersyukur. Tapi pasti kalau ngaca tuh ada aja, aduh ini kurang ini, kurang ini. Kamu kurangnya apa merasa? Kurang, aku sih tidak merasa ya. Tapi ya kalau dibilang seperti itu, Alhamdulillah terima kasih. Tapi banyak yang bilang, banyak yang bilang mata kita tuh. Yang bilang mata kamu seperti apa, Pak? Ada komentar-komentar orang yang bilang. Iya pokoknya banyak yang bilang ya matanya bagus ya. Memang daya tariknya tuh di mata. Yakin daya tariknya mata? Yang paling utama dari kamu? Aku malah dibilang senang sih. Secara pribadi. Iya, senduh. Cuman apa ya. Iya gitu, mata kita tuh benar-benar... Ya karakternya tuh ya begini gitu. Ya memang matanya dalam gitu. Banyak yang bilang sih gitu. Yang bilang mata kamu senduh siapa? Ada beberapa orang. Maksudnya selalu bilang kalau katanya matanya tuh mata senduh gitu. Mata yang protagonis lebih tepatnya. Tapi enggak ya padahal ya. Buktinya serialnya protagonis semua ya, rata-rata kan? Iya protagonis. Kim, ada komen apa kalau dia bilang mata kamu indah berkarakter? Mungkin sebagai aktris kita harus bisa ngomong lewat mata kita. Kalau kita gak suka sama orang, tanpa kita ngomong apapun juga harus bisa kelihatan dari mata kita. Atau kalau kita lagi senang bisa kelihatan juga dari mata kita. Mata berbicara gitu ya? Pola. Kalau bahasa... Kan beda-beda nih, bentuknya beda-beda. Aku tadi melihatnya satu persatu gitu. Bentuknya beda-beda. Kalau bahasa saya sih mata sebenarnya cerminan hati kita sih. Mata cerminan hati kita? Menerjemahkan kayak kita pemotretan foto, itu kan media yang tidak bisa berbicara gitu. Gimana dengan mata kita bisa menerjemahkan apa sih yang dimaksud ekspresi-ekspresi tersebut. Bagus kan mata mereka? Bagus. Tadi aku suka banget tuh matanya Reva. Coba dikasih sentuhan eyeshadow, eyeliner di punya kita. Oh iya, makin bagus ya. Langsung maju. Jiwa dagangnya keluar. Entrepreneurshipnya keluar. Kita update dulu, kita sampai saat lagi yang jahat salvin. Untuk jadi seorang Andika di posisi yang sekarang itu udah sangat luar biasa. Jadi gimana akunya aja yang menyesuaikan, akunya yang harus lebih mengalah, yang lebih bisa. Yang aku nggak bisa cuma naik ke genteng gitu. Itu mas.